kalo disini kan udah ditolak masih dimana? sama siapa? aduh repot kok gak beres WA? capek pak gadis sibuk kota foto dong lagi dimana? awaa capek pak kalo op tuh kalobling sivuk ow Terima kasih. 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 sama kantornya dimana sama kantornya untuk menghabiskan risetnya itu cuma 2 bulan cuma dipercepat 2 bulan karena permintaan dari pemerintah pusat pengen program ini atau berlejek ini dipercepat di penghujung akhir si A sama B ini di desa itu dia laporlah Pak Adisa kaget oke gak lama udah kita lapor ke pembangunan di pembangunan ini ada beberapa pembangunan yang udah tau proses ini dia udah mulai kaget berarti waktu sempit nih untuk si gak disini mendapetin si A ini dengan kecemasan seorang Peternya tenang aja yang sudah saya berikan pasti kamu dapetin yang sudah saya berikan pasti kamu dapetin kata-kata itu menjadi kunci bahwa si gadis itu lebih yakin sama apa yang udah dilakukan sudah pada waktunya tiba si A dan B pulang ke Jakarta gadis itu mukanya tetap biasanya tapi gadis itu gak gak salaman sama si A gak salaman jadi bener-bener kayak jaga jarak dari kerja ritual itu tadi itu si gadis itu jaga jarak sama si A ibaratnya dia menjaga harkat martabat dia lah udah ditolak gak mungkin gue kalau disini kan udah ditolak masih dimana gitu sama siapa aduh repot kok gak berus kayak seperti apa capek pak ga aja sibuk kota foto dong lagi dimana apa capek bus udah tuh pulang lah terbang si A sama si B pulang aja terbang 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 begini ya terbang ada kesalahan singkat cerita setiap malam dia tidur pasti mimpin si gadis ngeri ngeri bos ngeri mimpin si gadis terus nah yang dia capture foto dia capture itu 80% ada gadisnya dibikin rilek jadi namanya kan desa itu luasnya di capture foto yang lagi bertani, beternak, main apa dan itu lah pak lu bayangin 80% ada sih gadis berarti gadis ini nempel dong inframe terus tapi kenyataannya gadis itu nggak inframe terus gadis itu gak infram terus itu udah, jadi notice-nya si si A sama si B kok ada si gadis ini terus ya wah padahal si capture yang terakhir itu gak ada si gadis jadi pertengahan 1 bulan setengah dia disana, itu dia infram itu gak ada gadis, gak ada gadis itu sama sekali, dia tau karena ya kejadian itu udah udah cukup dia bikin gadis itu itu kabur lah ibaratnya gak ada tuh si perempuan itu udah makin lah mereka penasaran si A sama si B cerita soalnya setiap malam gue tuh pasti mimpian juga disitu setiap malam itu, eh sorry setiap malam dan setiap tidur setiap dia tidur setiap dia tidur, lu? setiap hari lah setiap hari setiap hari bos, lu bayangin lu setiap malam atau setiap tidur lu mimpi itu perempuan terus kokil berapa begitu nge-review kerjaan foto-nya cerita itu semua gitu weee makin notice dong ini ada apa nih udah tiba-tiba mimpinya itu udah gak wajar udah ngebikin dia resah nah yang poin yang terakhir adalah begitu komiknya launching sebelum launching pre-launching itu padahal yang nge-gambar cover itu bukan cover ada gadisnya jadi mainnya itu si gadisnya wah ring jadi gadisnya jadi ikon ikonnya si komik itu padahal preview untuk kan kalo misalnya lu asese itu kan pasti ada previewnya ada referensinya tiga gitu ya misalnya tiga misal nah itu gak ada gak ada gadis-gadis sama sekarang tiba-tiba itu muncul yang di asese yang ada gadisnya dan itu yang gak di preview itu udah makin aneh dua orang ini mau cerita mau cerita ke siapa mau minta tolong ke siapa gak ada gak ada yang gak itu malah backfire kan buat dia berarti orang kata pasin ayahnya lu ngapain kok ada kejadian kayak gini lu gak gak bilang atau gak notice apa-apa gak ngapain apa-apa ya kan itu daripada udah kayak ayam sama telur gak ada gak ada ujungnya akhirnya dia diem dan dia punya sikap si A ini udah gak kuat dengan dengan teror yang dibilang gue diteror dengan kondisi kayak gini gue diteror akhirnya dia udah balik lagi ke desa itu ih dia balik ini 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 gue mau balik lagi nih ke Kalimantan ke desa itu mau ngapain bro udah gak usah gak bisa ini harus gue selesain jadi dia kayak ada yang masih nyangkut begitu dia terbang begitu dia terbang itu si orang pinter itu udah punya sign oh dia mau ngomong sini udah tau lah iya kan ibaratnya orang udah tau mau iya kayak kayak datang pertama orang udah tau mau mau datang jadi begitu dia nyampe iya kan dia nyampe dia datang itu udah well prepare semuanya lebih real wow lebih real jadi emm warga disitu ngedukung sama hal dia datang padahal pas dia selama pas dia selama satu setengah dua bulan disana orang yang bertamu kesana itu gak digitu-gituin apa kenapa dia selalu digituin kayak udah begitu dia gak banyak omong karena dia datang tuh udah hampir sore ya kan dia nyampe ke kampung itu udah hampir sore dia langsung ngomong kepala desa eh enggak kepala ada dia langsung ada saya datang sini karena kondisi saya begini begini oke saya ceritain sejarahnya ya budi ceritain sejarahnya si kepala ternyata yang sudah dilakukan sama si emm dia disini itu adalah untuk memikat yang sudah final menjadi suaminya jadi emm hal itu udah kayak finalize lu gak akan menjadi suami gue iya iya dan itu membuat orang desa disana itu hal yang lumrah wajar wajar bos lah kalo bagi kita kan buset deh dan itu kaget sih kepala kita kan gitu kok dia udah ngelakuin itu padahal si laki-lakinya itu bilang saya menolak padahal yang sudah seharusnya seharusnya itu yang dia lakukan itu sudah persetujuan antara kedua belah pihak gitu kedua belah pihak dulu baru menyertakan orang tua dan keturunan lainnya seharusnya seperti itu tapi mengambil jalan pintas bahwa si orang si gadis ini persetujuan dari orang tuanya bahwa sudah tekat bulan si kuardat bilang oke saya panggilin dipanggil pak semua dipanggil rembuklah mereka si gadis tetap diam seribu bahasa ih tapi gak ngomong gak apa cuma dia melihatin yang ngomong kebanyakan orang tuanya bapaknya sebagai perwakilan dari segi dari segi dia tidak menyangkal hal itu terjadi cuman menegaskan bahwa kamu seharusnya itu menikah dengan dengan perempuan ini ini gak bisa dipungkerin lagi karena kita gak bisa berbuat apa-apa yang bisa berbuat sesuatu adalah si perempuan ini kalau perempuannya tidak tidak apa tidak merelakan si laki-laki ini gak akan bisa itu jeratannya itu kebuka uuuuh nanti ada mitos-mitos cerita tentang hal-hal di Kalimantan contohnya gue ini kita relatin ya iya contohnya beberapa hal karena banyak pendatang ke Kalimantan itu memang tersilam dengan hal itu jadi kayak kita kalau mau datang ke Kalimantan hati-hati sama gadis Kalimantan hati-hati sebenarnya itu bukan salah gadis Kalimantan kalau kita gak charming kalau kita gak menarik perhatian semua orang gak usah gadis Kalimantan semua orang pun gak akan gak akan nengok gak akan terpesona sama si sosok ini jadi pinter-pinter kita sebenarnya bawa diri kita poinnya itu jadi tidak menyalahkan suku atau las manapun kita tidak menyalahkan cuman ini sebagai knowledge saja gitu dan ada yang lucu ada yang bagian ini iya kan bagian kelamingos bagian kelamingos itu diumpetin 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 ditaruh di rumah bayangin maksudnya jadi ini overlapping cerita dari si A dan B ya sama si gadis ini ada dilihat dengan apa yang mitos-mitos yang di Kalimantan jadi jadi ada sepasang suami istri lakinya tuh ini banget apa sukaman perempuan lah mata keranjang lah mata keranjang lah mata keranjang nakal saya cerita si istrinya udah mulai geram dikerjain lah suaminya ditaruh itu kelaminya di atas pintu pak gitu pak ini dia2 tempe begitu wah gokil bingung dong kocaknya si suaminya begitu pak mau buang air kecil bingung wah hilang itu pasti kan loh panik bos panik lah serem bos serem serem dan itu sifatnya mutlak mutlak goib maksudnya gak bisa dibungkirin itu udah-udah kesetting dan kebentuk seperti itu dan balik lagi ke si A sama si B, eh si A dan si gadis ya terus si pemangkunya sama si orang pintar bilang eh bisikin si orang pintar, orang pintar bisikin semua ini ngejelasin bahwa si laki-lakinnya harus tinggal selama 30 hari di kampung itu lagi untuk untuk melepas jeratan itu jadi idut 2 idut dia mau proses 30 hari kan lumayan lama ya ya kan lama kan terus mau untuk meminang si perempuan atau sebaliknya perempuannya merelakan si laki-laki si laki-laki tetep sama pendiriannya yang repot bos si perempuannya udah gak mau si laki-lakinya mau iya gak? ini yang repot sengaja gue udah gue mikir pas kemarin cerita ini kalo repot kalo perempuannya udah gak mau lu nya mau lu dateng deh ke orang misteri lu repot tuh mas ya repot tuh ya udah si si A udah bilang oke saya mau yang penting terlepas dari jeratan selama dia di desa itu dia hari demi hari dia dia lewatin itu rasanya halnya sama setiap malam ngimpiin pokoknya gak ada bedanya lah gak ada bedanya di hari tertentu mimpinya itu gak selama kayak biasanya udah mulai hilang nih jadi selama dia di desa itu dia gak dia hanya keluar rumah beli makan ke warung sebalik lagi penginapan dia ke homestay yang di sinyal gitu akhir tiap hari dia gak tetap muka sama tuh tuh gadis dia gak gak sama sekarang nah di hari momen yang hari dia mimpi gak selama itu jadi si laki-laki sampe terbangun gitu biasanya dia dari tidur misalnya dari jam 9 sampe pagi sampe bangun itu mimpin long time nah ini sampe jam 2 dia kebangun mimpi saking mimpinya pendek dia cuman ketemu dada-dadahan udah terus perempuannya ngilang wah karena bulan demi bulan dia lewatin terus mimpi itu dia makin dia inget dong jadi kan udah bangun terus dia bangun wah dia mengucap syukur segala macam wah udah dia tidur lagi pas dia tidur lagi dia gak mimpi dia gak mimpi dia gak mimpi besokannya sama seperti itu keripit 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 akhirnya ada satu hari dimana satu desa itu keguyur hujan dari dari pagi dari subuh sampe tengah malam keguyur hujan hujan itu gak gak deras pak cuman tetap tetap setiap ya hujan 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 angin itu dong hujan kalo bahasa disininya ada apa ada orang meninggal lah kayak kalo ada orang meninggal hujan orang meninggal terus cuman ciprik ciprik ke doang udah dia bingung nih tapi semua orang yang bisa tau dia itu kayak sayang gitu lah hal itu kayak sayang bahwa jimat atau ajian yang udah disertakan itu karena poin pentingnya adalah dia bikin berjaya antara dia dan leluhurnya leluhurnya itu iya kita gak tau kalo kita bilangnya itu iblis atau setan atau dajjal atau seterah lah gaib-gaib yang lain terserah tapi keyakinan mereka adalah dia minta tolong sama leluhur-leluhur yang yang beresin hal ini jadi apa-apa di bawah leluhur dan itu leluhurnya menurunkan oke eh ajian ini atau apa mantra ini si simpul benang dan jarub ini terlepas 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 begitu eh apa hari seharian hujan itu besok harinya itu hari enak banget kayak mau hujan tapi gak hujan tapi ada matahari tapi ada matahari tapi ada matahari enak banget kepala desa pemangkuadat dan orang piter dan gadis itu datang datanglah ke penginapan itu ke opsi ini datang si gadis bilang minta maaf eh sudah 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 ngebuat kamu begini-begini begini-begini dengan alas jadi sekian lama dia gak ngomong akhirnya pas di ujung dia ngomong dia minta maaf poin terpenting adalah begitu si laki-laki itu memaafkan itu poinnya kelepas 5-3 akhirnya si laki-laki itu menerima iya saya maafin baru itu benar-benar kelepas si orang piter langsung si ha betul-betul betul-betulnya sambil dipegang badannya sambil nari-nari kan cabut strep itu si yang lihat itu jadi dilepas dan itu menangnya panjang bos panjang panjang menangnya itu panjang sampai kemana-mana panjang jadi panjangnya benang itu adalah panjang hari yang udah dilewatin dari pertama kali itu dikirim dikirim pendek bos jarum segini lah ya jarum segini benangnya cuman paling sejengkal juga tapi pas dicabut sas karena si garis itu bilang kemarin jarum apa jarumnya segini benangnya segini doang si orang piteria bilang itu tergantung hari dia pertama kali menang itu benar ih ih jadi itu believe it or not lo percaya apa enggak tapi itu yang terjadi gitu nah kita mau mengincurate bahwa suatu hal lo bisa melakukan apapun tapi lo bisa harus tau juga resiko dan apa yang lo dapetin jadi gak boleh sembarangan tetap kita berkesenambungan tetap baik sama orang jangan ada yang tersinggung jangan kemana-mana tetap di luar nurur gak habis fitri pin hu hu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton